Usai Komisi 3 DPR memberikan persetujuan terhadap Komjen Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri, hari ini DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan, yakni pemberian persetujuan DPR. Informasi jelang pelaksanaan sidang paripurna akan disampaikan rekan Nadine Utomo dari gedung DPR RI. Nadine, kapan sidang paripurna ini akan dilakukan? Kizakia, rapat paripurna akan digelar 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sebelum paripurna itu digelar akan ada rapat badan mesyawarah atau rapat BAMUS, itu artinya dari pimpinan fraksi, pimpinan DPR RI akan bertemu dan juga rapat terkait dengan surat persetujuan ataupun surat yang sudah dibuat oleh DPR RI, tepatnya Komisi 3 yang kemarin melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test, kemudian akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI, itu kemudian yang menjadi landasan ataupun dasar hukum pada saat nantinya pimpinan DPR RI akan membacakan surat, yaitu adalah terkait dengan penetapan Komjen Idam Aziz menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kita akan lihat kapan BAMUS akan digelar karena untuk jadwalnya bisa berubah untuk rapat paripurna tergantung kapan BAMUS akan selesai digelar. Zakiya. Iya Nadine, kemudian dari proses uji kepatutan dan kelayakan kemarin, apa pekerjaan rumah utama bagi calon Kapolri baru Komjen Polisi Idam Aziz ini? Ya Zakiya, sebetulnya secara terpisah beberapa Komisi 3 ini sudah menyampaikan bahwa ada sejumlah kasus yang ingin diminta kepada Kapolri nantinya, yaitu adalah Komjen Idam Aziz, sejumlah kasus diantaranya adalah kasus penyiraman air keras, penyidik KPK, novel Baswedan, kemudian ada juga siapa dalang dibalik kerusuhan 21 hingga 23 Mei, meskipun tidak secara spesifik disampaikan pada saat fit and proper test kemarin. Ini juga menjadi pertanyaan, awak media tadi bertanya kepada pimpinan DPR RI yang menyatakan kenapa tidak banyak kasus yang ditanyakan kepada Idam Aziz pada fit and proper test, namun kemudian pimpinan DPR RI Aziz Samsudin tadi menyatakan bahwa untuk daftar pertanyaan ini menjadi ranah Komisi 3 sendiri, bukan ranah dari pimpinan DPR RI. Nantinya setelah semuanya sudah diselesaikan ataupun sudah dibawa pada rapat, baru kemudian pimpinan DPR RI bisa membahas isu ini namun tidak secara langsung, mengganggu ataupun mengintervensi apa yang sudah ditanyakan oleh Komisi 3 kemarin. Namun kemarin memang sekarang yang masih menjadi kabar reskrim yaitu adalah Idam Aziz, nantinya akan ditetapkan menjadi kapolri, sudah menyampaikan sejumlah hal yaitu adalah yang pertama terkait dengan penanganan unjuk rasa yang akan lebih humanis, kemudian yang kedua ada juga tindak tegas siapapun ataupun anggota, terutama anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba. Kita lihat bahwa sebetulnya dari seluruh yang ada 7 program prioritas yang disampaikan oleh Komjen Idam Aziz, kemudian bisa dilihat bahwa memang sama visi misinya yaitu adalah unggul sumber daya manusia ataupun mengunggulkan SDM, ini sama sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pemerintahnya yang kedua. Kemudian ada pun 3 hal yang juga menjadi prioritas dari Komjen Idam Aziz jika menjabat sebagai kapolri, yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat berbasis IT, yang kedua penegakan hukum secara profesional, dan yang ketiga adalah bagaimana mengunggulkan ataupun bagaimana melindungi ataupun memprioritaskan yaitu adalah kampit mas, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Nadine Utomo, terima kasih atas informasinya.